Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Wa'arakatuh Khaifahalika Ustaz Alhamdulillahi khairin wa'afiyah Ustaz ada titipan pertanyaan dari Putra Saatman Saya bacakan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Mohon maaf sebelumnya Kalau nanti pertanyaan saya keliru mau diluruskan Izin bertanya Ustaz Saya sudah menafsarkan hati ibu saya Karena saya dari kecil hanya mempunyai orang tua tunggal Dan ibu saya adalah tanggung jawab saya Penuhnya sebagai anak laki-lakinya Apakah boleh? Apakah boleh Ustaz? Ibu saya berangkatkan dulu Dan saya belum bisa mendampingi Karena tabungan saya sebagai pegawai kecil Belum cukup untuk berangkat berdua Karena saya takut Ini ada janji saya pada diri saya sendiri Tidak terlaksanakan Karena saya tidak tahu umur Ustaz Dan ibu saya sudah tua Mohon pencaranya Ustaz Yang kedua Ini saya sendiri Ustaz Bagaimana tetap menjaga kondisi saya sekarang? Gimana dulu dengan banyak maaf Uang Tapi hidup serasa tidak ada isinya Serasa kurang terus Tapi dengan kondisi beberapa tahun terakhir ini Dengan banyak yang mengikuti kajian Ustaz Safiq Walaupun dengan dompet kosong Tapi serasa nyaman Tenang Bisa belajar ilmu agama lebih baik Memperbaiki diri Semakin memperbaiki ibadah Bersyukur yang penting Ustaz Karena sehat Apakah ini hidayah Allah Ustaz? Bagaimana anak tetap menjaganya? Masya Wa iya kibar Ya ahibatifillah Kalau bicara tentang Memberangkatkan orang tua Tanpa mahrum Masalah ini mungkin termasuk masalah Yang diperselisihkan oleh para ulama Sebagian berpendapat bahwasannya Apabila dia sudah mampu Dia punya uang Punya mampu untuk berangkat Maka berangkatlah dia haji Dengan catatan Ada Jaminan keamanan Buat perempuan tersebut Tapi kalau ternyata Enggak ada jaminan keamanan Mungkin dikatakan tadi Dia sudah tua Kalau bicara sudah tua Ditakutkan disitu Dia butuh pendamping lebih Yang mendampingi dia Sedangkan ibadah haji ini Kata Nabi AS Adalah jihad Buat para wanita Penuh perjuangan Sehingga keberadaan pendamping itu Sangat dibutuhkan sekali Kalau memang bisa ditunda Ditunda anaknya Ikut mendampingi orang tuanya Kalau memang tidak memungkinkan Dia kembali kepada Tadi adanya pendampingan dari Pihak travel Pihak biru yang Mendampingi disana Walaupun sekali lagi Boleh jadi yang dilakukan itu Tidak sesuai dengan sunnah Karena Nabi AS Menyuruh Perempuan untuk berangkat Safar dengan mahrum Berangkat Safar dengan mahrum Tapi untuk haji wajib Sebagian ulama berpendapat Kalau ada jaminan keamanan Dan dia sudah punya Harta untuk tersebut Maka silahkan dia berangkat Dan berbanyak istighfar Memohon ampun kepada Allah Ada pun bicara Perubahan yang ada Pada kehidupan kita Tadkala kita hidup Bergelimang harta Malah kita Susah Menderita hidupnya Dan tadkala kita hidup Dengan pas-pasan Ternyata kita bahagia Ini yang tadi kita bahas Sebenarnya Bahwa Yang namanya kekayaan itu Bukan dengan banyaknya Harta benda Bukan dengan banyaknya Uang di dompet kita Tapi Kekayaan itu adalah Ghinan nafas Kekayaan jiwa Dan ini sebuah nikmat Dari Allah Azza wa Jal Jadi Sebagian orang Dikasih musibah Disitu dia bahagia Tadkala dikasih harta Disitu dia menderita Bagaimana cara kita Menjaga hidayah Allah ini Yang pertama Dengan menjaga keikhlasan kita Buat Allah Azza wa Jal Makanya kita benar-benar Beribadah Mengharapkan Keridoan Allah Jal Yang kedua Doa Kita gak boleh berhenti Berdoa Doa kita Berbanyak baca Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa qina Azza Benar Baca Ya Muqallibal Qulub Tabbit Qulub Bana Al-Hadzini Ya Allah Tetapkan Hati kami Di atas Agamamu Terbanyak doa-doa yang lain Cari kawan-kawan yang baik Yang dapat Saling menjaga Saling mengingatkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.